Pemirsa Gubernur Jambil Haris serahkan bantuan Bumi Sakit Pendidikan dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Bantuan pendidikan yang diserahkan tersebut sebagai bentuk kehadiran Jambi di tengah-tengah masyarakat tidak mampu, agar tetap mendapatkan perlengkapan sekolah yang layak. Gubernur Jambil Haris dalam kunjungan kerjanya ke Bumi Sakit Pendidikan dalam Kerinci dan Sungai Penuh, memberikan bantuan pendidikan untuk siswa SMA, SMK, dan SLP kurang mampu pada Jumat 24 November 2023. Pertama, Gubernur Haris menyerahkan bantuan pendidikan Bumi Sakit untuk 461 siswa SMA, SMK, dan SLP di Kabupaten Kerinci. Dengan rincian penerima bantuan pendidikan Bumi Sakit untuk Kabupaten Kerinci, yakni siswa SMA 285 orang, siswa SMK 92 orang, dan siswa SLP sebanyak 39 orang. Penyerahan secara simpolis oleh Gubernur Jambil Haris kepada siswa penerima untuk Kabupaten Kerinci ini berlangsung di SMA Negeri 6 Kerinci, Tanjung Tanah, Kejamatan Danau Kerinci. Penyerahan bantuan pendidikan Bumi Sakit tersebut dihadiri B.J. Bupati Kerinci, Arsaf, dan Ketua Komisi 4 DPRT Provinsi Jambil, Fadli, Sodria. Selanjutnya, bantuan pendidikan berupa seragam osis, seragam pramuka, sepatu, kaos kaki, buku, dan kebutuhan siswa SLP untuk 216 siswa kota Sungai Penuh. Diserahkan Gubernur Al-Haris di SMA Negeri 2 Kota Sungai Penuh. Penyerahan bantuan pendidikan program Bumi Sakit untuk 216 siswa SMA, SMK, dan SLP ini dihadiri wali kota Sungai Penuh, Ahmad Dizubir. Al-Haris mengatakan bantuan pendidikan yang diserahkan tersebut sebagai bentuk kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat tidak mampu agar tetap mendapatkan perlengkapan sekolah yang layak. Dirinya berharap bantuan tersebut dapat menjadi motivasi bagi anak-anak tidak mampu dan orang tua tetap semangat untuk kelangsungan pendidikan anaknya. Untuk diketahui, tahun 2023 ini, sebanyak 5.435 siswa SMA, SMK, dan SLP di Provinsi Jambi akan menerima bantuan pendidikan program Bumi Sakit. Sejauh ini, bantuan pendidikan untuk siswa tidak mampu itu sudah diserahkan di Kabupaten Merangin, Sarulangun, Batanghari, Tebo, Kerinci, dan Kota Sungai Penuh.